Itu pentingnya mengalami ilmu ketahuan, teknologi, risetan, inovasi, dan juga informasi internasional yang di dalam membangun dan mengujudkan nasional interest kita. Lalu dilakukan kerjasama-kerjasama internasional, tapi jawabnya segalanya adalah membangun suatu spirit, suatu daya jua tentang adanya ide dan imajinasi bagi masa depan yang tidak akan ada bangsa maju tanpa menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi. Itulah yang kami dorong agar terguruan tinggi mendorong para mahasiswanya untuk punya daya juan bagi kemajuan bangsanya melalui keunggulan di dalam ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi. Apa yang bisa dilakukan Pak untuk mahasiswa ini agar mencintai kejalanan? Kita akan memberikan spirit, maka kami masuk ke kampus-kampus agar spirit membangun kemungkinan intelektual di perguruan tinggi ini dapat ditinggalkan. Tetapi kemungkinan intelektual yang bukan di Menara Gading, kemungkinan intelektual yang membunuh, yang punya orientasi untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan rakyat, bangsa, dan negara dan kemudian mengawal mencari jalan migrasi terpendek bagi upaya membangun keunggulan Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan. Jauh lebih penting dari kemungkinan. Kami tidak khawatir ketika menemukan di beberapa perguruan tinggi, ternyata hanya menjadi persenel dari radikalisme, menjadi persenel dari ideologi yang simpatnya menutup diri terhadap ilmu pengetahuan. Padahal sejarah-sejarah agama, termasuk gereja katolik sendiri pernah maus salah di dalam melihat bagaimana realitas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk tidak diputurkan dengan persoalan keyakinan keagamaan. Tetapi agama juga gereja mengaruhi dunia menuju ke kesempurnaan dengan juga melihat apa yang nampak dari kemajuan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya seluruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap diladaskan pada milih-milih moral, milih-milih etika, dan juga ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan. Itu yang harus kita lakukan dengan sebaiknya.